Sampu rasun, bawatoran emang semuanya dimanapun kalian berada, selamat datang di channel prediksi parlaibola buat teman-teman semua yang suka video ini, bantu di like, komen, dan subscribe ya agar menjadi motivasi emang lebih semangat lagi bikin videonya tentu tidak ketinggalan juga untuk informasi bil-bil jp nya oke di depan kalian ini ada 2 bil jp, jp yang semalam 4 pertandingan dan sore hari ya tadi yang emang share juga di grup kita bahas dulu yang semalam, disini ada Al-Gharafah melawan Al-Arabi Doha disini emang pegang di Al-Gharafah, masih setengah skornya 31 hasilnya win ada Al-Sabab Riyad melawan Al-Wehda, disini emang pegang di Al-Sabab ngasih 1 skornya 31 hasilnya win ada Al-Ohdod melawan Al-Arabah, disini pegang di Al-Ohdod masih setengah skornya 4-0 hasilnya win dan yang terakhir disini ada Al-Wassal Dubai melawan Al-Zero disini emang pegang di over 3, 1.4 pola dan skornya 1 emang 2 sama ya dan untuk yang sore hari disini ada Australia Liga ya, disini ada Brisbane Royal melawan Sydney FC emang pegang di over 2, 3 per 4 pola skornya 2-3 hasilnya win dan ada Kawasaki Frontel melawan Kasima Alntas disini emang pegang di over 2 setengah skornya 1-3 hasilnya win bisa Kobe melawan Jublio Iwata disini under 2 setengah skornya 2-0 hasilnya win dan yang terakhir disini ada Barito Putra melawan Arema disini emang pegang di Arema FC leg-lekan skornya 1-3 hasilnya win ya ini untuk tampilan dalaman grup ya untuk kalian semua yang mau join grup atau mencari referensi lebih atau bahkan mau mengikuti penipen yang ada di dalam grup kalian bisa kunjungi ke nomor yang sudah disediakan di kolom komentar di deskripsi maupun di layar Youtube ya untuk kesempatan kali ini disini ada 4 pertandingan yang akan Amang bahas untuk pertandingan nanti malam ya pertandingan pertama disini ada Premier League Inggris ada di pekan ke-10 pertemuan antara Newcastle United melawan Arsenal Newcastle di 5 pertandingan terakhirnya disini meraih 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan, dan 1 kali hasil imbang sedangkan Arsenal di 5 pertandingan terakhirnya disini meraih 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan kedua tim ini ada 5 kali pertemuan ya disini Arsenal meraih 2 kali kemenangan, Newcastle juga meraih 2 kali kemenangan imbang saja antara kedua tim ini dan terakhir pertandingan disini dimanangkan Arsenal dengan skor 4-1 kelas main sementara di pekan ke-10 ini Arsenal ada di posisi ke-3 meraih 18 poin Newcastle ada di posisi ke-12 meraih 12 poin dan pasarannya disini ada 3 pasaran handicap yang melalui sini Arsenal masih setengah, 1 per 4, dan 3 per 4 bola untuk di bagian operasi ini ada 2 setengah, 2, 3 per 4, dan 3 bola jadi untuk di match kali ini memang pegang di Arsenal ngasih setengah dan oper 2 setengah bola berikutnya ada Bournemouth AFC melawan Manchester City Bournemouth di 5 pertandingan terakhir disini meraih 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan dan terakhir disini imbang atas Aston Pilon dengan skor 1 sama Manchester City di 5 pertandingan terakhir disini meraih 4 kali kemenangan dan terakhir disini kalah atas Tottenham di cup ya dengan skor 2-1 sedangkan untuk head to head kedua tim disini Manchester City mendominasi dengan 5 kali kemenangan terakhir pertandingan disini menang di kandang Bournemouth dengan skor 0-1 terlihat kelas main sementara disini untuk Manchester City ada di posisi pertama meraih 23 poin sedangkan untuk Bournemouth ada di posisi ke-11 meraih 12 poin dan untuk pasarannya disini ada 3 pasaran handicap yang mana disini Manchester City ngasih 1, 3 per 4 dan 1 seperempat bola di bagian upper under disini ada 3 bola, 2, 3 per 4, 3 seperempat bola jadi untuk di main sekali ini memang pegang di Manchester City ngasih 1 untuk di bagian upper under disini pilih di over 2, 3 per 4 bola ya ya kita lari ke bonus liga ya pekan ke-9 disini ada Borussia Dortmund melawan RB Leipzig untuk Borussia Dortmund di 5 pertandingan terakhirnya disini sangat-sangat menyedihkan ya hanya meraih 1 kali kemenangan dan 4 kali kekalahan sebaliknya untuk RB Leipzig di 5 pertandingan terakhir disini meraih 4 kali kemenangan dan kalah atas Liverpool di UCL dengan skor 0-1 head-to-head kedua tim disini ada 5 kali pertemuan dari tahun 2022 ya disini didominasi oleh RB Leipzig dengan 4 kali kemenangan Dortmund meraih 1 kali kemenangan terakhir pertandingan juga dimenangkan oleh RB Leipzig kita lihat untuk kelas main sementara disini RB Leipzig ada di posisi ke-2 meraih 20 poin belum terkalahkan sedangkan untuk Borussia Dortmund ada di posisi ke-7 mulaih 13 poin dan untuk pasarannya disini Borussia Dortmund ngasih 1 per 4, setengah dan leg-leg kan di bagian upper sini ada 3 per 4, 3 setengah dan 3 bola ya untuk di main sekali ini memang pegang di RB Leipzig nahan setengah di bagian upper sini pilih di under 3 setengah bola untuk pertandingan terakhir disini ada di seri A itali pekan ke-11 ada Udinese melawan Juventus Udinese di 5 pertandingan terakhir disini meraih 2 kali kemenangan 3 kali kekalahan Juventus di 5 pertandingan terakhir disini hanya meraih 1 kali kemenangan 3 kali hasilinan dan 1 kali kekalahan head to head kedua tim disini Juventus mendominasi dengan 4 kali kemenangan 3 tapi di terakhir pertandingan disini dimenangkan oleh Udinese dengan skor 0-1 di kandang Juventus klasemen sementara di pekan ke-11 kali ini Juventus sudah di posisi ke-6 meraih 18 poin Udinese ada di bawahnya posisi ke-7 meraih 16 poin ya oke untuk pasarannya disini Juventus ngasih setengah 3 per 4 dan 1 per 4 bola di bagiannya persennya ada 2 bola 2 per 4 dan 1 3 per 4 bola jadi untuk di main sekali ini emang pegang di Juventus ngasih setengah dan over 2 bola ya segitu saja untuk pembahasan mengenai 4 pertandingan kali ini semua jadi referensi untuk kalian semua dan untuk teman-teman semua yang mau join group atau mencari referensi lebih kalian bisa kunjungi ikon over yang sudah disediakan di kolom komentar di deskripsi maupun di layar youtube kaitu Rohon dan terima kasih